Keterbatasan Fisik Keterasa yang mengajar di SLB Negeri Batang, Jawa Tengah Adalah Mohamad Hikmat, lelaki yang berasal dari Sukabumi ini tidak memiliki kedua kaki Untuk berjalan, dia harus menumpangkan tubuhnya ke atas kata Boar dan mengayumkan dengan kedua tangannya agar bisa berpindah tempat Namun dengan keterbatasan fisik itu, tidak menyurutkan semangatnya dalam mengajar anak-anak dengan tunagera IKC 1 Wajahnya selalu tersenyum, seolah memancarkan energi positif dan penuh optimis Hikmat memilih kata Boar menjadi alat bantu utama dalam menunjang kegiatan sehari-harinya Alasannya, dengan menggunakan kata Boar dia tidak perlu bantuan orang, lebih fleksibel, dan lebih efektif Saya belajar kata Boar sejak SMP diajari oleh sepupu saya yang sudah mahir bermain kata Boar, karena nyaman dan sangat membantu saya Akhirnya saya lebih memilih menggunakan kata Boar, terangnya Lelaki lulusan Universitas Islam Nusantara Bandung 2017 dengan jurusan pendidikan luar biasa itu juga sangat telakan dan sabar dalam mengajar Hal itu terlihat saat dia berinteraksi dengan muridinya Menjadi seorang guru memang sudah menjadi keinginannya sejak kecil Bahkan dari lulus maupun dia sudah mengajar di sebuah sekolah luar biasa di Cimahi, sambil meneruskan pendidikan kuliahnya Saya mulai mengajar sejak tahun 2012 waktu itu saya mengajar kesenian di SLB sampai sekarang saya sangat menikmati menjadi guru, tuturnya Menurutnya menjadi guru SLB memiliki tantangan yang tidak hanya pada murid tetapi juga harus memberikan pengertian dan pemahaman ke orang tua Beda dengan guru lainnya, tantangan seorang guru SLB juga harus bisa memberikan arahan dan kerjasama dan komunikasi dengan orang tua agar apa yang diajarkan juga bisa berjalan di rumah Hikmat yang berstatus CPMI sejak 2018 itu pun ingin menularkan semangat dan motivasi kepada kaum disabilitas lainnya bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk bisa meraih masa depan dan cita-cita Saya memiliki keterbatasan dari lahir karena ada hambatan saat pengembangan janin tapi saya anggap ini adalah skenario dari Allah Bertambah usia banyak hikmahnya, Alhamdulillah diterima menjadi CPNS Formasi Disabilitas Pesan saya kepada kaum disabilitas jangan menjadikan keterbatas untuk tidak mampu tapi jadikan sebagai peluang Dan di hari guru ini, dia juga berpesan kepada semua guru untuk menjadi sosok sahabat untuk siswa Terima kasih telah menonton!